Hai co-friend, disini ada pertanyaan, carilah hasil dari integral berikut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan konsep dasar integral, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita lihat bentuk integral yang ada pada soal, yaitu integral x dikali 2x kurangi 1 dikuadratkan dx. Terlebih dahulu, kita akan menjabarkan bentuk 2x kurangi 1 dikuadratkan, di mana bentuk penjabaran yang kita dapatkan adalah 2x dikuadratkan. Yang nilainya adalah 2 kuadrat, yaitu 4 dikali x kuadrat. Lalu, kita tambahkan dengan min 1 dikuadratkan yang hasilnya 1. Lalu, untuk 2 kita kalikan dengan 2x, lalu kita kalikan dengan min 1 di pole hasilnya adalah min 4x. Selanjutnya, kita lakukan sifat distributif. Kita dapatkan x dikali 4x kuadrat di pole hasilnya adalah 4x pangkat 3, x dikali min 4x hasilnya adalah min 4x kuadrat, x dikali 1 hasilnya adalah x. Lalu, selanjutnya kita akan menentukan hasil dari integral 4x pangkat 3 kurangi 4x pangkat 2 tambah x dx. Kita menggunakan konsep dasar integral yang telah kita tampilkan di awal pada 4x pangkat 3 yang menjadi p-nya adalah 4. Kita perlukan dengan n-nya, yaitu 3 yang kita tambahkan dengan 1, lalu untuk x pangkatnya adalah 3 tambah 1. Selanjutnya, pada min 4x pangkat 2, dimana di sini p-nya adalah min 4 kita perlukan dengan n tambah 1, n-nya yaitu 2 tambah 1. Lalu, kita kalikan dengan x dengan pangkatnya bertambah 1, lalu pada x sebenarnya per pangkat 1. Sehingga, untuk hasil integral-nya didapat dari p-nya dalam hal ini 1, kita perlukan dengan n tambah 1. Dalam hal ini adalah 1 tambah 1, digalikan dengan x dengan pangkatnya bertambah 1. Lalu, tidak lupa kita tambahkan dengan c. Oke, langkah selanjutnya, kita sederhanakan kita boleh 4 kita perlukan dengan 3 tambah 1, yang hasilnya 4. X pangkatnya 3 tambah 1, hasilnya 4, digulangi 4, kita perlukan dengan 2 tambah 1, yang hasilnya 3. X dengan pangkat 2 tambah 1, yaitu 3, ditambah 1. Kita perlukan dengan 1 tambah 1, yang hasilnya 2. X dengan pangkat 1 tambah 1, yaitu 2, tambah c. Di sini, untuk 4 dibagi dengan 4, dipoleh hasilnya adalah 1. Lalu, 1 kita kalikan dengan x pangkat 4, dipoleh hasilnya adalah x pangkat 4. Maka dari sini, dapat kita simpulkan, untuk hasil dari bentuk integral yang ada pada soal adalah X pangkat 4 kurangi 4 per 3, x pangkat 3 tambah 1 per 2, x pangkat 2 tambah c. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.